Nama penyaih radio yang juga influencer Hilman Goffar menjadi trending topic di Twitter pada Rabu kemarin. Tercatat, ada hampir 24 ribu cuitan yang menggunakan kata kunci Goffar. Hal ini disebabkan oleh pengakuan seorang perempuan asal Malang yang mengaku pernah dilecehkan di tempat umum oleh Hilman Goffar pada Agustus 2018 silam. Perempuan itu mengaku pelecehan tersebut terjadi saat Hilman Goffar menjadi bintang tamu pada acara di tempat yang bernama Rumah Opa, Malang, Jawa Timur. Lewat akun Ad Queen Jojo, perempuan itu bercerita bahwa banyak orang yang melihat pelecehan itu. Namun mereka justru mengolok-olok wanita tersebut yang melawan saat dilecehkan. Pengalaman itu lantas membuatnya trauma. Dirinya mengaku membutuhkan waktu lama untuk berani menceritakan pengalamannya tersebut. Terkait tuduhan ini, Goffar Hilman sendiri sudah memberikan keterangan lewat akun Twitternya Ad Pergijauh. Dalam cuitannya, Goffar menyangkal tuduhan tersebut. Dirinya mengaku sepanjang acara selalu ditemani asisten dan panitia. Dia menambahkan akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Hingga kini, kasus ini belum duduk secara hukum.